Kedua perubahan ledakan buang di sebuah rumah kos jalan Barawaja 2, Kota Makassar, Selatan, Acon 26 tahun dan 1, 27 tahun dirujuk ke rumah sebuah bayang Karamakassar. Kondisi keduanya hingga kini masih tetis dan tak sadarkan diri. Acon yang diketahui merupakan warga pola kasuasi Tenggara mengalami luka bakar setujur tubuh. Sementara Harus juga mengalami luka bakar dan patah kaki di sebelah kanan yang merupakan warga kabupaten singgah influensi selatan. Belum diketahui pasti penyebab meledaknya bom berdaya ledak-ledak tersebut. Ketugas masih mengumpulkan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan para saksi yang berada di sekitar ledakan dan telah menyita beberapa detonator rakitan yang diduga kerap digunakan sebagai bom ikan atau bonedet.